Podcasting campingan jadi duit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan Membuat Kunci kontak rahasia Maraknya aksi pencurian Kendaraan bermotor Baik roda 2 ataupun roda 4 Mungkin teman teman perlu pasang Kunci kontak rahasia ini Biar kendaraannya bisa Lebih aman Komponen apa saja Yang kita butuhkan Disini Kita butuh relay DC Dan 2 buah Transistor Ini nomor transistornya PNP A564 Untuk relay nya itu sendiri Teman teman bisa sesuaikan Untuk kendaraan bermotor Misalkan sepeda motor atau minibus Yang memiliki tegangan baterai 12 volt Teman teman berarti harus beli relay nya yang 12 volt DC Kemudian untuk kendaraan truck Atau kendaraan yang memiliki tegangan baterai 24 volt Teman teman berarti harus beli Relay DC nya yang 24 volt Nah Saya sarankan Beli relay DC nya yang seperti ini Karena ini lebih rigid Lebih kuat Dibanding dengan relay komponen Untuk wiring Sudah saya gambarkan Untuk cara buatnya Pertama kita Solder Kaki dari emitter Transistor 1 Dengan Kaki basis Transistor 2 Kita hubungkan Kemudian Kaki kolektor Kita Hubungkan Dan selanjutnya Kita hubungkan Ke bagian Ground atau masa Selanjutnya Disambungkan lagi Ke kaki Nomor 8 Atau bagian NO1 Untuk Kaki basis Kita Akan Gunakan Untuk Disentuh Untuk Kaki Emitter Kita Hubungkan Ke Coil Nomor 14 Kemudian Kaki 14 Kita Jamper Ke Kaki Nomor 12 Untuk Kaki Nomor Semilan Kita Akan Gunakan Untuk Bagian Input Dari Kabel Kontak Yang Akan Kita Potong Sedangkan Output Kita Pasang Di Kaki Nomor 5 Nah Kalau Ini Terbalik Juga Tidak Akan Ada Masalah Ya Teman Teman Untuk Cara Pemasang Nya Nah Ini Jalur Kontak On Off Kemudian Kita Potong Kabel Setelah Melewati Kontak On Off Kita Potong Otomatis Teman Teman Kabel Akan Menjadi Dua Nah Menjadi Dua Bagian Bagian Yang Pertama Kita Gunakan Untuk Input Atau Kita Masukkan Ke Input Ini Untuk Yang Kabel Selanjutnya Yang Output Kita Pasang Ke Bagian Nomor 5 Output Ini Adalah Saklar Sentuh Yang Sudah Saya Buat Dan Ini Saklar On Off Sebagai Pengganti Kunci Kontak Sebelum Saya Pasang Ke Mobil Mitsubishi TS 120 SS Sebagai Pemutus Arus Arus Kontak Saya Akan Tes Terlebih Dahulu Apakah Saklar Sentuh Ini Berfungsi Dengan Baik Dengan Menggunakan Tes Lem Langkaian Langkaian Sudah Saya Pasang Dan Kita Akan Coba Simulasikan Pertama Kita Tekan Saklarnya Ke Posisi On Atau Kita Putar Kunci Kontak Ke Posisi On Lampu Belum Menyala Untuk Menyalakan Lampu Tes Lem Ini Kita Cukup Menyentuh Dari Kabel Touch Ini Seperti Itu Teman Teman Baru Kunci Kontak Akan On Kita Akan Coba Matikan Lagi Kita Coba On Lagi Seperti Itu Prinsip Dan Kita Akan Coba Pasang Ke Mobil Mitsubishi T120 SS Oke Kawan 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 Saklar Sentuh Atau Saklar Touch Sudah Kita Pasang Ke Mobil Mitsubishi Ini Sengaja Saya Belum Rapihkan Karena Biar Saya Jelaskan Teman Teman Bisa Paham Nah Untuk Panjang Kabel Ini Bisa Disesuaikan Tergantung Teman Teman Mau Simpannya Atau Sembunyikan Di Posisi Mana Untuk Pemasangan Pengkabel Nah Ini Strum Atau Arus Plus Dari Kontak Yang Awalnya Ini Sama Ini Itu Nyambung Kita Lepas Aja Soket Nah Kemudian Untuk Bagian Out Dari Relay Kita Masukkan Ke Bagian Setelah Kontak Yang Ini Nah Untuk B Plus Ke Saklar Sentuh Juga Kita Satuin Ini Teman Teman Ya Nah Kemudian Yang Out Kita Pasang Disini Ini Out Kunci Kontak Untuk Masa Atau Ground Sudah Kita Pasang Tempelkan Saja Ke Baud Atau Body Kemudian Untuk Kabel Untuk Disentuh Saya Akan Pasang Di Bagian Atas Nah Ini Untuk Kabel Yang Akan Kita Sentuh Kita Tempelkan Saja Disini Ya Teman Teman Selanjutnya Kita Akan Coba Oke Sekarang Kita Tinggal Coba Nah Ini Teman Teman Skrup Atau Apa Ya Ini Skrup Baudil Tol Yang Sudah Kita Pasang Kabel Sentuh Disini Otomatis Kalau Kita Akan Nyala Nah Ini Pemasangan Tasnya Ini Teman Teman Bebas Mau Di Sebelah Mana Yang Penting Di Posisi Bau Yang Tidak Berhubungan Ke Ground Atau Ke Masa Body Nah Kita Akan Coba Untuk Kontak Ini Posisi ACC Nah Ini Posisi On Tetapi Untuk Di Bagian Dashboard Belum Nyala Karena Belum Kita Sentuh Nah Ini Kalau Kita Paksa Stutter Mobilnya Otomatis Tidak Akan Hidup Kita Coba Ya Teman Teman Nah Dia Tidak Hidup Nah Kita Akan Coba Untuk Menyentuh Dari Baud Yang Sudah Kita Pasang Kita Coba Sentuh Saja Biar Keliatan Nah Itu Teman Teman Ini Sudah Nyala Ya Sudah Kita Sentuh Dan Kita Coba Hidupkan Nah Ini Mobil Hidup Kita Akan Coba Matikan Lagi Kita Coba On Lagi Dia Belum Nyala Nah Kita Coba Akan Sentuh Lagi Baud Ini Nah Itu Teman Teman Nyala Ya Mungkin Itu Video Dari Saya Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari